Hai semuanya, balik lagi sama saya disini Kita mau belajar bahasa Inggris yang gak sering digunakan dalam conversation sehari-hari Tapi kalau kalian mau pakai kalimat gitu ya Atau kata-kata ini dalam conversation kalian sehari-hari Pasti bakal lebih keren lagi karena memperkaya gitu ya Di kosa-kata dalam bahasa Inggrisnya Oke, kita mulai dengan kata change Change Kayak ada huruf H di sebelum A Jadi bacanya change Change Kayak kalian bilang time, kalau pakai I kan bacanya time Nah ini sama, tapi bacanya jadi A gitu Artinya jinak Contoh kalimatnya gimana? The crocodile was not take Atau buaya itu tidak jinak Kemudian ada yang kedua ada yearn 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 Bacanya ye earn Kayak orang ngomong bahasa Chinese ya Tapi emang gitu bacanya Yearn Yang itu artinya merindukan I yearn the year when I was young Saya merindukan tahun-tahun dimana saya masih muda Kan kayak gitu Kemudian ada despair Maksudnya despair Dis-pa-yer Dispire Membenci Despiring Lebih tepatnya bukan membenci sih ya teman-teman Lebih tepatnya mengecualikan 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 Despiring this Humble session Atau Mengecualikan Meninggalkan gitu ya Mengecualikan Kesederhanaan Season yang sederhana ini Blah-blah-blah gitu ya Biasanya dalam kalimatnya Dia ada di tengah-tengah kalimat Kemudian ada zeal 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 Kayak ada e-nya Zeal Ya semangat It's zealing Ini sangat Menyemangati Ini sangat Bersemangat Zealing the year Menyambut Tahun dengan semangat Ya gitu Gapakannya Kemudian ada liberty 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 Atau kebebasan Asal-kasanya Dari kata Liberal Atau Bebas gitu ya Bacanya liberty Contoh kalimatnya The liberty Statue Is in United States of America Atau patung liberty Patung kebebasan Itu ada di Amerika Obscure 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 Artinya samarkan Contoh kalimatnya The doctor Tried to Obscure The pain Or sorry The doctor Tried to Obscure The scratch Atau dokter Sedang berusaha Untuk Menyamarkan Bekas muka Comments 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 Mengawali Comments the year Mengawali tahun ini Katanya gitu ya Terminate 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 Mengakhiri Atau mengakhiri Tapi secara sementara Kalau terminate Terminate Misalkan I terminate My study In English Saya Mengakhiri Sementara Nge-pause Kalau dalam bahasa Indonesia Nge-pause Bentar Pelajaran bahasa Inggrisku Please 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 Keberuntungan Sama kayak Bless Bliss Bless itu sama Teman-teman Tapi lebih ke Kalau bless itu Dari Tuhan Kalau bliss itu Dari semesta Penggunaannya sama Sama Gak ada bedanya Misalkan God blessing Atau Berkah dari Tuhan Kemudian Ada juga Kalau dari Bliss itu Biasanya The surrounding Is blessing Atau Semesta Merestui Kalau teman-teman Sering ngomong Semesta merestui Itu harusnya pakai Blissnya Misery 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 Tapi artinya Gak boleh Gak boleh kelihatan ya Yang lagi dalam bahasa Inggris R itu hanya dibaca Separuh aja Gak boleh Misery Misery Artinya penderitaan I am in misery Saya sedang dalam Penderitaan Assertan Assertan Memastikan Assertan She assertan Betija That she's okay Dia Memastikan Kepada gurunya Bahwa dia Baik-baik saja Sensor 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 Kayak ada R-nya di belakang Tapi R-nya Cuma dibaca separuh doang Sensor Artinya tulus I sincerely Thank you For your coming Saya dengan tulus Terima kasih Atas kedatangan Disband 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 Artinya Memubarkan The police Disband The crowd Polisi Memubarkan Kerumunan Atau keramaian Itu Coward Coward Kita udah pernah Baca di Kita pernah Belajar Ini di video sebelumnya Jadi teman-teman Bisa scroll up Scroll up Ke atas ya Strange Strange Kalau teman-teman Pernah dengar Ada film Dr. Strange Itu bacanya Strange Ada E-nya S-T-R-A-N-C Strange Artinya aneh The doctor is strange Atau doko itu aneh Atau My body feels so strange Badanmu terasa aneh Courageous Co-re-ges Courageous Co-re-ges R-nya ilang Courageous Courageous Penuh keberanian He come to the flame In courageous Dia Datang ke api itu Dengan penuh keberanian Weak Ini bacanya biasa aja Weak Atau lemah Iya lemah Yes Weak Feeble Sama aja Ini penggunaannya Gak ada bedanya Feeble sama Weak Cuman beda Cuman beda Diksi aja Kalau misalkan Di bahasa Indonesia Di bahasa Indonesia Itu kayak apa ya Berteriak gitu Mungkin ya Kalau berteriak kan Suaranya gede Dengan keras gitu Berteriak Dengan ngomong Keras kan Artinya sama Tuk Sama-sama Lautnya Sama-sama Keras Nah Weak sama Feeble Ini juga sama Cara bacanya juga Gak jauh beda Weak sama Feeble Ada I-I-nya gitu Content 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 Artinya puas I'm content With myself now Saya puas Dengan diri saya Sekarang Oke mungkin itu dulu Teman-teman Untuk hari ini Kita ketemu lagi Di next video Bye-bye Jangan lupa subscribe Dan like channel ini Bye-bye